Assalamualaikum Ibu-Ibu Selamat datang di Youtube channel kami Hari ini kita akan bikin Roti tawar isi daging ayam cincang Bahan-bahannya yaitu Wortel yang sudah kita potong kecil-kecil Daun loncang yang sudah kita iris Daging ayam yang sudah kita cincang Bumbunya Bawang putih yang sudah kita tumbuh Karam, kaldu ayam Merija yang sudah kita tumbuh Gula pasir Ini roti tawarnya Ibu-Ibu Ini telur yang sudah kita kocok lepas Ini tepung terigu yang sudah Dikasih air nanti untuk lemnya ya Ibu-Ibu Ini breadcrum Pertama kita taruh 3 camca minyak goreng Eh 3 sendok minyak goreng Maaf ya Ibu-Ibu bahasanya sudah pelepotan Karena tinggal disini sudah lama Jadinya mohon dimaafkan Ini kita gongso bawang putihnya dulu Sudah bau harum kita masukkan ayamnya Ibu-Ibu Setelah ayamnya berubah warna menjadi putih dan airnya sudah tidak ada Kita masukkan semua bumbu-bumbu Dan kita masukkan wortelnya Potongannya kecil-kecil jadi cepat empuknya Nanti juga digoreng lagi jadi tidak perlu terlalu lunak Jadi dua menit kita ongseng Udah cukup Wortelnya sudah matang Kita masukkan daun loncengnya Ibu Jadi daun lonceng tidak perlu dimasak Terlalu matang Jadi udah digini aja Udah Udah selesai Kita tinggal bikin Sekarang roti tawarnya kita ambil Dan Ininya yang Brown-brown ini Kita Buang Jangan dibuang ya Ibu nanti buat ini Dikumpulin buat apa itu Buat bedkram juga bisa Bu Begini Mudah Bu Anak juga suka Suami suka Begini Bu caranya ya Dan Kita lakukan sampai selesai ya Bu Ini yang coklat-coklatnya jangan dibuang ya Bu Ini dikeringkan nanti untuk bedkram juga bisa Bu Jadi gak usah beli bedkram yang mahal-mahal ya Bu Ini aja cukup Potong Bu Kita Pipihkan Bu Kita tipis Kita giling-giling gini Bu Satu per satu Gini Bu Jadi nanti Ngisinya gampang Yang gulungnya gampang Bu Ya Setelah itu kita isi Bu Begini caranya Terus Saite Sebelahnya kita lem ini Bu Begini Ini untuk cemilan anak-anak Bagus Bu ini Bikinan rumah sendiri Ini anak lagi libur Jadinya Setiap hari bikin cemilan Kepunakan dateng Ini tangan udah bersih ya Bu Sudah dicuci Jadi gampang pakai tangan aja Jadi bisa cepet kerjanya Sekarang kita masukkan ke telur yang sudah kita kocok lepas Begini Terus masukkan ke breadcrum Dengan tangan yang satunya Biar gak lengket ke tangan Begini Begini Dan seterusnya sampai selesai Terus Sekarang kita goreng ya Bu Tandanya untuk mengecek minyaknya udah panas belum Bu Kita masukkan ininya Sodelnya Udah bergelembung belum Kalau bergelembung begini Bu Tandanya minyak udah panas ya Bu Kita masukkan satu persatu Hati-hati ya Bu Minyaknya panas Kita goreng dengan api sedang aja ya Bu Jangan terlalu Itu apinya jangan terlalu gede Sekarangnya udah mulai kecoklatan Bu Kita ambil satu persatu Ini yang udah coklat Agak kecoklat-coklatan Udah kuning Kuning semeringnya Cantik Bu Baunya juga haru Kayak roti Ya memang roti ya Bu Makanya ya kayak roti Bagus sekali Bu Ini hasilnya Alhamdulillah Ini anak-anak nih Anak-anak keponakan Udah pada ngantri Di belakang Mau ngincipin Masakannya Buli Kayak apa Ini Bu hasilnya Selamat menikmati Bu Dengan teh susu Di sore-sore hari Nikmat sekali Bu Apabila Ibu suka Dengan video kami Silahkan Like Comment And share my video ya Bu And subscribe My channel ya Bu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati